Sampai beruntung kan Di pesantren itu sumber keberuntungan tersendiri Karena sistem pendidikan yang Indonesia Yang paling tertua Pondok pesantren Jauh sebelum Indonesia merdeka Di Indonesia sudah apa? Ada pesantren Nah, ini apa kongelten Pancen pondok pesantren ini Satu-satunya pendidikan yang paling kakak berkait Yang paling banyak berkaitnya Tidak ada batas waktu ini 24 jam mendidik 24 jam mengawasi santri Siang, malam menjalankan program Ya, benar gak? Gak, gak ada yang kelas Aduh, sedih apa ini Mangan, sedih apa ini Turulah jadi kurikulum Ya tak? Nah, terus Gurunya dibayar pintan Gurunya dibayar pintan Lalu ada yang berkaitnya Ngonton itu Miris Sampai ada guru pondok Jadi, guru dibayar pintan Koyo-koyo Sekarang ini Pendidikan Sudah menjadi komoditas Sengsifat terasa sekional Koyo-koyo Sekarang ini lembaga pendidikan itu Sudah di industri kabin Boten pondok pesantren Tidak seperti itu Tidak Seakan-akan pendidikan itu Perasamu murid membayar Guru dibayar Tidak Di pesantren gak ada seperti itu Makanya muridnya takzim-takzim Karena apa? Murid atau santri Orang pernah merasa Membayar guru Itu Insya Allah Yang pondok pesantren Tidak mencari itu Tidak Semangat pesantren Hanyalah memberi 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 Sengwakof tanah Ikhlas Makof notanai Kiai ikhlas memimpin Guru ikhlas tarbiyah mendidik Santri ikhlas dididik Wali santri ikhlas menyerahkan putra-putrinya Untuk dididik Keikhlasan ini Yang menjadikan keberkahan Itulah kenapa Beban kerja pendidik di pesantren Tidak bisa dihitung Dengan hitungan matematika dunia Bukan sakit Apalagi Apalagi dihitung Perjam pelajaran Lembur Karena memang Ninyat Kita Bukan bekerja Mencari penghasilan Layaknya pegawai instansi Atau Gawai profit Apa Profit apa jenisnya Oriented Bukan Bukan Tapi memang Kita mencari Ridhonya Gusti Allah dihiling-hiling Dalam sistem pondok pesantren Santri itu hanya Membayar apa yang mereka pakai Mereka Listrik Air Mangan Jadi dibayari bareng Digawai-gawai bareng Bukan Orang bayari guru Orang bayari Kiai Bukan ada urusan Nopor rumusan Santri membayar guru Nggak ada Santri membayar Kiai Nggak ada Mendidik santri Mendidik santri adalah Sebuah bentuk Perjuangan Bentuk pengabdian Kepada agama Dan bangsa Terus sampai Tangkut Nah niku Ustaz-ustaz niku Keluarganya Peripun Pak Yay Menghidupi keluarganya Itulah Rahasia Keberkahan Yang dijanjikan Allah Kepada siapapun Yang mau Membantu Agamanya Transaksional itu Bukan tempatnya Di pesantren Apalagi Jika hanya memikir Mengambil Apa yang ada Di pesantren Nah coro Hitungan matematika Tapi asli Tambah keberkah Dari proses Pendidikan yang terjaga Niat Keikhlasan Ini Mange